Oke, kita mulai penjumlahan. Sudah dibuka ya sambil dibuka? Sudah, Bu. Bebetulnya. Oke. Mulai dari penjumlahan bilangan dua angka dengan satu angka, tanpa disimpan. Jadi tanpa disimpan. Oke, bisa lihat ya teman-teman di sini ya. Ada gambar apel di sini. Nih, ada gambar apel. Wah, apelnya banyak sekali ya. Nah, ini sudah dihitung hasilnya 53. Ditambah ada apel nih yang miring nih. Ini apelnya jumlahnya 4. Berarti 53 ditambah 4. Gimana, Bu, caranya? Oke, kita lihat. Lihat yang bawahnya. Sana, sana. Sana. Oke, kita lihat yang ini gambarnya ya. Bu, ini besarkan. Oke. 53. 53 berarti limanya itu puluhan dan tiganya itu satuan. Masih ingat ya dengan nilai tempat kemarin ya. Kita sudah belajar nilai tempat. Nah, 53 berarti puluhan dan satuan. Tiganya satuan. Dan 4, karena dia sendiri berarti dia nilainya satuan. Oke. Setelah itu teman-teman mengerjakannya berarti disatukan. Satuan dengan satuan. Nah, 53 tadi satuannya kan tiga. Ya, taruh di sini. Terus 4 itu tadi kan satuan. Berarti 4 itu ada di bawahnya tiga. Kenapa di bawah tiga? Karena 4 itu sama-sama satuan. Tiganya satuan, empatnya satuan. Jadi, si empat ini ditaruh di bawah angka tiga. Satuan ditambah satuan. Terus, puluhannya gimana, Bu? Puluhannya? Ya, sudah dibiarkan saja. Karena di angka empat ini tidak ada puluhan. Berarti dikosongkan saja di sini. Nah, satuan ditambah satuan. Kita hitung dulu ya. Tiga ditambah empat. Kalau sudah begini, tinggal dihitung hasilnya. Tiga ditambah empat sama dengan tujuh. Lalu, limanya bagaimana, Bu? Limanya langsung turun ke bawah. Karena kenapa? Di sini tidak ada puluhan yang bisa ditambah. Jadi, kalau di sininya kosong, limanya langsung turun ke bawah. Jadi, tiga ditambah empat, tujuh. Lima-nya turun ke bawah. Jadi, lima puluh, tujuh. Jadi, teman-teman di sini sebelum menjumlahkan, teman-teman harus tahu nilai satuan, nilai tempatnya itu yang mana. Jadi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Bu, kok empatnya kenapa tidak di depan? Tidak, tidak bisa di depan. Karena empat itu satuan. Jadi, harus di bawah satuan juga. Karena tiga itu satuan, jadi empatnya di bawah satuan. Sampai sini paham ya? Paham, tahu. Oke, kita lanjut dulu di penjumlahan dua angka dengan dua angka tanpa disimpan. Oke, banyak besar. Nah, di sini tadi kan bilangannya dua angka dengan satu angka. Nah, sekarang bilangan dua angka dengan dua angka. Berarti angkanya sama-sama ada dua. Oke, di sini ada gambar jeruk. Masing-masing tumpukan jeruk ini adalah 10 dan ini 10. Jadi, kalau digabung semuanya jumlahnya 20. Nah, ditambah di sini ada tumpukan jeruk lagi. Jumlahnya 10. Jadi, 20 ditambah 10. Oke, bagaimana bu caranya? Kita lihat yang di sini. Kita lihat penjumlahan bersusun. Kita susun. Dua dan nol. Dua itu puluhan. Nol itu satu. Tulis dulu dua puluhan di sini. Lalu, 10. Kita lihat lagi. 10. Mana yang satuan? Mana yang puluhan? Nah, satu itu berarti puluhan. Berarti satu ditaruh di bawah angka dua. Kenapa ditaruh di bawah angka dua? Karena dua itu puluhan. Jadi, satunya ditaruh di bawah angka dua. Sama-sama puluhan. Si nol ini, karena dia satuan dan di atas juga nolnya satuan. Nah, berarti satuan dikumpulkan dengan satuan. Satuan di bawahnya satuan. Puluhan di bawahnya puluhan. Nol tambah nol. Hasilnya nol. Nol. Ya. Dua ditambah satu. Hasilnya? Tiga. Saat mengerjakan, teman-teman mengerjakan. Dimulai dari satuan dulu ya, anak ya. Mengerjakannya ya. Kalau satuan sudah selesai, lalu pindah ke puluhan. Jadi, semuanya diawali dari satuan dulu. Ketika mengerjakan. Menjumlahkan. Dimulai dari satuan dulu nih. Dari ujung sebelah sini. Ya. Sama di sini juga. Semuanya mengerjakan. Dimulai dari satuan. Ya. Dibiasakan dari satuan. Jangan langsung puluhan dulu. Walaupun teman-teman tahu. Eh ini. Puluhannya enggak ada. Penjumlahan di bawahnya enggak ada yang menjumlahkan. Tapi tetap mengerjakannya dimulai dari satuan. Oke. Oke. Sekarang kita mulai contohnya. Contoh. Contohnya boleh nanti kalau ada yang bisa jawab dibuka. Mutenya. Kalau ada yang bisa jawab. Gimana Bu? Ya. Ini Bu Ina lagi dibuka. Oke. Oke. Tiga belas ditambah tiga. Tiga belas ditambah tiga. Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas itu ada puluhan dan satu. Berarti tulis dulu sini. Satu. Tiga. Boleh pakai cara nanti ya. Oke. Ditambah sama tiga. Tiga itu satuan atau puluhan? Tiga yang ini nih. Satuan atau puluhan? Satu. Tiga. Satuan. Satuan. Tadi. Kalau gitu ditaruh di bawah angka berapa? Angka tiga. Tiga. Apa di bawah angka tiga? Karena si tiga ini adalah sama-sama satuan. Aduh dijumlah deh. Maaf. Lama sekali. Oke. Jadi tiga ditambah tiga berapa nak? Nah dimulai dari satuan ya. Ingat dimulainya dari satuan saat mengerjakan. Satu, karena puluhan tidak ada yang menjumlah di bawahnya. Jadi langsung diturunin aja. Angka satu. Ini enam. Sampai sini paham? Tahu. Coba. Sekarang yang nomor dua ya. Siapa yang bisa nomor dua? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ya, dibuka mute-nya. Hayu, bisa Hayu. Mau jawab? Ah, kalau dibuat. Ya, Bu. Tadi, ya tadi Bu Ina tanya Hayu dulu. Nanti yang lain Bu Ina tanya. Sekarang Hayu. Hayu, coba lihat di sini nih. Lihat di kameranya dulu. Lima belas ditambah empat. Berarti empatnya di bawah angka berapa? Lima. Ya, betul. Terus ditambah. Kasih langsung dulu. Sama Bu Ina. Oke. Setelah itu. Lima ditambah empat berapa? Sembilan. Sembilan. Oh, sembilan ya. Sembilan. Sama temannya. Terus, habis itu, yang kasatunya belum selesai nih. Jangan lupa, masih ada. Berarti, akhirnya turun, betul. Kenapa turun? Karena dia tidak ada yang menjumlah di bawahnya. Ya. Ya, kosong nih. Sembilan. Jadi, hasilnya sembilan? Sembilan. Oke. Nomor dua. Nomor tiga, siapa yang mau jawab? Enggak. Lala, Mi. I, M, Mi. Oh, iya, Lala. Oke, Lala. Oke. Lala. Dua belas. Ditambah sama lima. Limanya ditaruh di mana, La? Di bawah angka berapa, La? Di dua. Bagus. Tuh. Betul. Tuh. Ya. Oke. Kita sambil belajar bahasa Inggris, ya. Oke. Hasilnya berapa? Dua tambah lima. Hasilnya berapa, ya? Tujuh. 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 Tujuh, betul. Aduh, maaf. Ini tidak bisa. Tujuh. Tujuh. Ya, tujuh. Terus? Angka tujuh, ya. Pokoknya angka tujuh, ya. Di sini, ya. Tidak apa-apa, ya. Maaf, ya. Terus, satunya gimana? Langsung? Tujuh. Tujuh. Turun. Jadinya angka? Satu. Jadinya, berapa jumlahnya? Tujuh. Tujuh, betul. Tujuh. 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 Iya. Nah, punya soal yang tenang. Mulai tenang. Ya, masih banyak soal. Ya. Berapa itu? Empat. Kelihatan enggak? Apakah kecilan? Kelihatan. Ayam. Kelihatan. Kecilan. Kecilan, ya. Minah gede ini. Oke, terlalu smog. Katanya Lala. Gini. Yang keras. Oke. Siapa yang bisa angkat tangan? Sebut nama. Sebut nama. Saya itu siapa? Sebut nama. Yang sudah berarti gantian sama temannya. Kalah. 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 Gantian. Ayo. Sebut nama. Sebut namanya. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. 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 Masa enggak ada yang berani ini. Sama aja kayak di kelas. Siapa? Ayo. Al. Bisa, Al. Al bisa? Bisa. Oke. Empat ditambah dua. Berapa, Al? Enam. Enam. Yang jawab, Al, dong. Kan Bu Ine bilangnya Al. Tadi enggak ada yang mau jawab. Tidak puluh enam. Iya, betul. Enamnya taruh di bawah mana? Di bawah angka penjublahan empat dan dua. Karena satu. Tiga-nya langsung tuh run. Tapi tetap pengerjakan dimulai dari satuan ya. Siapa nih? Nomor lima. Yang mau sebut nama. Sebut nama. Yang sudah. Siapa? Akhila. Akhila. Siapa? Akhila. Oh, Akhila. Oke, Akhila. Akhila, ayo Akhila. Sebentar. Tujuh. Tujuh. Tujuh dari mana? Dari lima tambah? Lima tambah dua. Tuh. Taruhnya di mana? Di bawah mana? Di bawah angka? Di bawah dua. Betul. Kenapa di bawah dua? Karena? Karena satuan. Betul. Terus tiganya? Tiganya? Selang? Diturunkan. Diturunkan. Kenapa tiga langsung diturunkan? Karena tidak ada yang menjun. Lakan di sini. Tidak ada yang tidak ada. Oke. Jumlahkan. Betul. Terima kasih. Lanjut lagi. Tenang, tenang. Bu Ina masih punya banyak. Ya. Yang sudah berarti sudah ya. Gantian sama teman-teman lain. Yang hari ini belum kebagian, tenang. Yang hari ini belum kebagian, tenang. Yang pasti kebagian. Kebagian. Ya. Hari ini sudah semua bisa kebagian ya. 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 Oke. Sekarang yang puluhan dengan puluhan. Ya. Yang puluhan dengan puluhan. Siapa yang mau jawab? Sebut nama. Sebut nama. Yang sudah-sudah. Gantian sama temannya. Gantian. Gantian. Ayo. Siapa yang mau? Aku. Ayo siapa? Yang berani. Saya. Saya siapa, Bu? Sebut nama. Sebut nama. Ayo. Sebut nama. Gila, Bu. Gila. Oke. Gila belum ya tadi? Belum. Oke. Gila. Gila. Empat dua belas ditambah sama dua belas. Bapak, jangan usil. Oke. Gila. Empat belas. Gila. Mana Gila sekurangnya? Oke. Dua puluh enam. Dua puluh enam. Oke. Caranya gimana ya? Biar teman-teman juga tahu. Oke. Satunya nih. Angka satu dari dua belas ditaruhnya di bawah angka berapa, Gila? Ditaruh di bawah angka sah? Tuh. Karena satunya itu apa? Nilai tempatnya apa satu itu? Puluhan apa satuan? Satuan. Puluh. Nah. Nah. Yang duanya ditaruh di bawah angka empat. Kenapa? Karena duanya puluh. Satu. Puluhan. Oke. Kita hitung ya. Sama-sama. Kita hitung. Lagi ya. Lagi ya. Kita hitung Mulai dari Satuannya dulu nih Empat ditambah dua Hasilnya Cila Mana Cila Suaranya Enam Ya Terus Satu Hasilnya Duanya Ditaruh di bawah angka satu Karena puluhan Satuan dan satuan Hasilnya enam Lanjut Siapa nih yang bisa Saya bu Saya itu siapa Ayo sebut nama Mayla Azahra Mayla Azahra Dipanggilnya Ara Ya Oke Ara Dua belas Satunya ditaruh di mana Ara Satu ditaruh di bawah angka berapa Dibawa angka satu Betul Empatnya ditaruh di bawah angka Dua Dua Ditambah Oke dimulai dari satuan Ya Menjumlah kanya dimulai dari satuan dulu Dua ditambah empat Berapa Ara Enam Enam Betul Satu ditambah satu Berapa Ara Enam Jadi 26 Kok sama ya Tidak apa-apa Tapi dia berbeda Angkanya Tapi ternyata hasilnya Enggak ganti Yang nakan aku Udah Iya Lala Udah Oke Masih ada nih Teman-teman Kompi yang nampak Udah Siapa yang mau jawab Nomor tiga nih Sebut nama Siapa Gazi Oh oke Dibuka Miutnya Gazi Guina gak denger Suara Gazi Satuan dulu ya Gazi Satu Ditambah empat Berapa Gazi Lima Betul Terus Dua Tambah dua Berapa Gazi Empat Betul Jadi Empat puluh Lima Terus sejajar Oke Sekarang nomor empat Siapa nih Yang mau nomor empat Saya bu Siapa itu saya Sebut nama Fatih Fatih Oke Fatih Dimulai Satuan dulu ya Fatih Dua Dita Tiga Berapa Berapa Fatih Lima Betul Terus Puluhan nih ya Sekarang Dua Ditambah dua Berapa Fatih Empat Empat Jadinya empat puluh Oke Betul Terima kasih teman-teman Sudah menjawab Terima kasih juga Yang sudah mau Mendengarkan dengan baik Yang belum Yang belum kebagian Tanya jawab Di zoom berikutnya ya Nanti Bu Inna tanya ya Oke Iya Bu Sampai sini Sampai sini paham Sampai sini paham ya Paham Mulai dari Satuan dan Satuan dulu Teman-teman harus Paham Angkanya itu Yang maksudnya Satuan Karena yang puluhan Satuan ditambah Dengan satuan Puluhan ditambah Dengan puluhan Lalu Mengerjakannya Dimulai dari Satuan dulu Ya Dimulai dari Satuan dulu Oke Iya Sudah dibuka LK-nya Sudah disiapkan Sudah ya Oke Sudah paham semua Disitu sudah ada Soalnya ada Dibaliknya juga ada ya Dibaliknya ada lagi Soalnya Terus jangan Utap Dijakan Tantangannya ya Naya Dikerjakan juga Tantangannya Ya Tantangannya 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 Jadi Diwaktuin Oke Iya Bu Paham semua Paham Bisa semua Mengerjakan Alhamdulillah Oke Sayanggallah Together Alhamdulillah Nabil Alhamdulillah Selamat mengerjakan Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh